Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengapresiasi langkah Bank Indonesia yang telah menyediakan uang rupiah dalam jumlah yang cukup banyak pecahan sesuai dan layak edar untuk kebutuhan menjelang lebaran tahun 2023. Selain itu untuk mempermudah masyarakat melakukan penukaran pihak BI juga membuka layanan penukaran uang di 472 titik yang tersebar di wilayah Jateng dan DI. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno di sela peluncuran Serambi atau Semarak Rupiah Ramadhan dan Perkah Idul Fitri tahun 2023 di halaman Gedung Bank Indonesia Jawa Tengah pada Senin pagi. Sumarno mengatakan penyediaan layanan penukaran uang menjelang lebaran dinilai sangat membantu pemerintah dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan akan uang kartal. Menurutnya meskipun pemerintah terus mendorong transaksi non-tunai namun faktanya dalam tradisi lebaran uang kartal masih begitu diputukan masyarakat. Sekali lagi terima kasih dari kami kepada BI dan teman-teman perbankan di Jawa Tengah karena tadi menjadi tradisi saya yakin karena banyak masyarakat di Jawa Tengah nanti penukarannya juga akan meningkat. Tentu-tentu kalau tidak diantisipasi kebutuhan uang ini. Sebetulnya kita nanti sebenarnya kan kita juga mendorong transaksi non-tunai. Tapi kalau saya di Goyolali disuruh namanya fitrah gitu. Ngasih saudara itu nanya fitrah. Anak-anak kalau ada tamu anak kecil dikasih fitrah gitu. Kayaknya kalau dikasih pakai non-tunai kayaknya juga enggak menarik gitu. Enggak menarik. Jadi pasti penukaran ini pasti tetap berjalan. Kalau Goyolannya itu kalau ada kiris, ada didaknya dikiriskan gitu kan. Mau ngasih fitrah kan itu enggak mungkin juga. Jadi maturnuman atas kesiap-siagaan dari teman-teman BI dan perbankan, mudah-mudahan Ramadan dan Lebaran tahun ini bisa berjalan lancar. Dan ini bisa menungkrak pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Inflasi di Jawa Tengah tetap terjaga. Kondisivitas di Jawa Tengah juga tetap terjaga. Usai meluncurkan serambi 2023, Sekda Sumarno didampingi Kepala Perwakilan BI Jateng dan Pejabat terkait lainnya juga meninjau mobil kas keliling untuk penukaran uang dari 10 perbankan. Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Rahmat Dwi Saputra mengungkapkan bahwa serambi merupakan kegiatan yang diselenggarakan setiap tahunnya untuk menyiapkan permintaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup. Untuk kebutuhan uang rupiah saat Ramadan hingga menjelang Lebaran tahun 2023 ini, BI Jateng D.I.E. menyiapkan nominal sebesar 28,1 triliun rupiah, di mana titik layanan penukaran tersebar di 472 titik di seluruh wilayah Jateng dan D.I.E. Penukaran uang juga dapat dilakukan di 52 bank umum yang sudah bekerja sama dengan BI. Bahkan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan penukaran uang, BI juga melakukan penukaran keliling di berbagai titik lokasi strategis. Semarang Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fintri dengan tagline Belanja Bijak. Kami bekerja sama untuk di alaman gedung Bank Indonesia Jawa Tengah ini dengan 10 bank. Itu terdiri dari Bank Mandiri, kemudian Bank CMB Niaga, Bank PSI, BTN, BND. Ya ada 10 ya, BCA juga ya, BCA kemudian, sorry, Mandiri, BND, BRI, BTR, Bank Jateng, BSI, BCA, CMB Niaga, BJB, Bank Jabar Banten, dan Maybank. Itu 10 bank yang ada di sini, dan yang ada di Jawa Tengah, CMB Y, dengan 52 bank. Jumlah uang yang kami siapkan adalah Rp. 28,1 triliun di 472 titik untuk daerah Jawa Tengah dan DII. Sedangkan untuk di sekitar Semarang dan sekitarnya, Semarang sekitarnya itu sekitar Rp. 9,4 triliun, dan titiknya ada, mana titiknya di Semarang dan sekitarnya 95 titik, 114 titik. Jadi itu, dan individu boleh menukar sebesar Rp. 3,8 juta, Rp. 3.800.000 per orang. Tapi bisa bertambah, bisa di atas Rp. 3,8 juta. Selain itu juga ada di res area, ada beberapa res area, kita ada di res area Salatiga, dan Ungaran. Dan beberapa bank juga ada di beberapa res area yang lain. Jadi itu yang saya sampaikan, terima kasih. Pihaknya menghimbau agar masyarakat dapat melakukan pendukaran uang di sentral layanan perbankan. Hal ini dikarenakan pendukaran uang di luar perbankan memiliki beberapa resiko, mulai dari pemotongan biaya pendukaran, hingga potensi adanya peredaran uang palsu.